bismillahirrohmanirrohim balik tentang inamal amalu biniyan bismillahirrohmanirrohim ini perlu diluruskan semua hal kalau ibu melayani suaminya diniatkan karena Allah apapun yang terjadi di dalam rumah tangganya tidak akan mungkin sambat kepada orang lain apalagi di media lah wak mungkin lucu jam 10 bengi bojone rung mulih nulis status ini facebook aku kedinginan nih diwocok kalau pak nori asak tak akan cani bansir yang melu komentar cemut 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 ini salah kandungan ini tidak akan membatasi punya nomor hp ini kandungan ini paling ngeras seneng lah moco status membuka aibnya masing-masing fungsi hp ini tidak akan melkomunikasi bukan untuk menyampaikan aib kita kepada orang lain apalagi masalah karo bojomu, bukankah Al-Quran mengatakan kamu adalah pakaian suamimu, suami adalah pakaian istimu, berarti apa? pantes sewa nganggu pakaian ini kunyuon sewa, nutup aurat, dalam konteks rumah tangga, nutup aib sing lanang nutup aib sing wedok, sing wedok nutup aib sing lanang lakulah pun buatan kuat abgadul halali indallai at-tolak nyewon sewa, perkara yang dibenci oleh Allah, tapi halal adalah cerai, umpama cerai jadi solusi, gak mau gak ini ku halal tapi nyewon sewa, gak usah diumbar ke publik, akhirnya malah isian dewe dikabut, sing pegatan lesti karo riski dilaporkin kantor polisi, dicabut karo lesti, sing cerewet, bong muntilan geger, ah dicabut dalam undang-undang kepolisian itu ada restoratif justis restoratif justis itu apa? perkara hukum tidak harus diselesaikan di meja hukum bisa diselesaikan secara kekeluargaan jadi lah, sing laporki lesti sing dilaporki riski sing nyabut lesti, ini ku angsal karena itu dele aduan loh, malah cerewet hah dicabut maka wong jawa ada istilah sing lakoni adem ayem sing nonton kakeyan wong jawa yang diisi wong jawa yang diisi aku diorcahigi aku tidak ada malam pertama adanya malam derusan ya Allah tak silah aku tolong sandal aku dicogok engkau dhuntal mbak ibu bahaya sandal larang ini padahal sandalmu apa bu sandal lili yang gak hayal nah jaman silahkan pak nori asa kemudian sepatu yang paling kondang apa bu ATT jeneng kan nanti kepanjangannya ATT ini aku apa awet tekan tu huna libasulakum waangtum libasulakum ini aku nyewon saya saling menjaga antara suami istri lah itu berangkat dari mana dari niat makanya nyewon saya bu tolong jangan diumbar di medsos rapantes ibarat wang pakaian itu nyewon saya lah awa yang gede pakaian ini XL lah awa yang gede pakaian ini S milo superman ini aku goblok awa yang gede baju ini S lu wih goblok meneh nganggung sempak ini jombok yang paling goblok yang paling nonton ngerti wang goblok apa-apa yang nonton milo nyewon saya pada kalau balik niat ini waw aja masuk niat orang lain kan ada bahasa yang gini kocok-kocok setahun ngaji adunya darul amal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dunia itu ladangnya amal gak ada pahala akhirat itu tempatnya balasan gak ada amal dan perbuatan berarti nge-nge-nge-nge lanjutkan ibadah di dunia ini kira-kira balasan langsung di dunia untuk pembawaan soalnya apa? pahala ini ditampakkan pahala contoh pahala ini apa Pak Nuria? oleh pahala gunung emas pertanyaan aku lambah moden emas sepiro pahala ini soalnya tidak kebak pahala contohnya orang yang tinggal ke sholat pisan mawan seksone apa? seksone orang tinggal ke sholat tanpa alasan itu bakal dimasukkan ke dalam mulutnya rantai dari api masuk mulut keluar dubur bayang orang yang tinggal ke sholat apa mereka kesel nyemplung rantai ini orang yang tangkammu tak gandani lho milahnya wancaw lah niat ngibatan pun ngibatan mawan pada korawakmu nyalak ya niatnya nyalak mawan nyalak kok niatnya ngapusir rakyat ini hati kalau aku pakai seponeng larapi pemilu ini wah seponeng jalak-jalak domen wakum begitu tadi lali karo wakum suwe-swe kia ini kumung dianggap kaya dong salam kaya laos jeningan ngerti dong salam karo laos apa mbak lak masak sayur laos karo salam di gole indisek dewe sayur mateng di gole indisek dewe laar penyalon soan kiai begitu tadi lali karo kiai kan danco lho lho serong dadi mana apa diling-diling dawe gusminta pokoknya lho nho begitu musim pencalakan mendadak nho langsung pakai dandanya hijau-hijau hijau baju ini hijau sempak hijau semoga lah kurungu pengajian kula orang nasuh insyaallah selamat masa kula pengajian ketemu DPR DPR nasuh kali kula gara-gara ngomong kan pak kiai makruf pas acara istana negara niku sebelum 17-an kan ngendikan nyaten yang tau kiai makruf negara di dunia ini besok yang masuk surga penduduknya paling banyak adalah Indonesia kenapa barang siapa yang mengucapkan dia masuk surga singkat cerita kalau ketemu kalau anggota DPR tako nikus lah DPR masuk surga termasuk DPR yang korupsi begitu DPR yang korupsi masuk surga diprotes kalau kiai muntilan malekat kaya ngopo DPR korupsi kok masuk surga orang terima aku malekat yang jatuh kiai muntilan jenengkan yang sabar DPR korupsi itu masuk kunjungan kerja pelaku kunjungan kerjaan ini aku rasu melebuh balik mene aku dunia ini jadi sindiran supaya jadi anggota DPR yang api yang malah suka aku akhirnya kalau rakyat dinesa rapopo dPR aku wakili rakyat jadi rakyat pengen sugi diwakili kalau DPR rakyat jalan-jalan keluar neger diwakili DPR nyempluk nerok diwakili yorah wakili yodw dw maksud aku jadi pejabat supaya ngati ngati pengajian rame ini mengalami cek kebicet ini ini saya mengajikan Pak Presiden saya mengajikan biasa orang ini berarti dola ini kurang turun ini kurang ini konco ini kurang ini kopi ini sangat ini ini baru kebicetan rampung jampiro ini jangan mencari saya repot saya ini mencari saya nangis ngejaran emangnya aku cowok apaan milau aku akar-akhirnya suwaring landing di Surabaya soalnya Surabaya ini bandaranya paling disenangi bandara karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan dawa jadi dunia darul amal dunia itu ladangnya amal jadi dia yang amal ngaji jadi wakili rakyat saya apal saya paling ratrim caleg, nyalon, gawe amplop, krong puluhan ini sebanyak 80 ribu amplop ditangkep KPK 2019 jajah lanjutkan pikir rakyat suaranya dituku krong puluh ini ini bantaranya ngaceng ini ngobot ini malah foto foto ibu-ibu mesti baru dicokot nyamuk suarone rakyat 5 tahun dihargai 20.000 ditangkep suarone rakyat suarone rakyat suarone rakyat 5 tahun ditukur berarti daripada suara rakyat hidup ini bencerdas loh aku harapnya ngomong canggungu bosok orang masalah ini rakyat harus dicerdaskan jadi nyaman saya umpah menjeningkan milih uang niku merga duit tapi merga prestasi dan kualitasi ini rakyat tapi lanjutkan milih merga duit begitu tadi DPR aja ngomong nopo halah rawusan karo rakyatku wong masuk akal apa 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 aku tahu ini keras gubernur jawa tengah akulah nganti dari gubernur jawa tengah yang seneng ngomong mutilan kos ngaji gratis maka kemudian apa ada asas manfaat yang kedua berarti menjeningkan apa ini nyat didandani yang merluru kudundui asas manfaat menjeningkan dadi apa yang penting manfaat jadi banser manfaat apa minimal manfaat ngelayani jamaah penmoto manfaat milau sesu kusmitam lebu surga yang ngamal banser amin soalnya banser tugasnya survei lokasi ini yang aku ini surga mau foto foto metu meneh itu orang paling ikhlas banser izinkan ayah izinkan ibu relakan dia jadi imamku iya pokoknya lanjut dengan bujo banser gimana kiai saja dijaga apalagi hatimu iya milau polisi tentara banser yang paling hebat tetap banser buktinya polisi tentara SKN lebubang tinggal utang banser orang SKN lebubang orang saya tepuk tangan apa mergo SK murah payuh asas manfaat maka maka kalau dikatakan menung sos yang paling api ini yang paling kata manfaati pertanyaannya kita hari ini adalah manfaati jeningan apa minimal jeningan itu jadi imun rumah tangga manfaat karo ana jadi seorang istri manfaat kepada suami maka saya sering bilang dakwah itu bukan profesi tapi apapun profesinya harus berda'wah dakwah sebagai seorang istri caranya bagaimana melayani suami dengan baik dakwah sebagai suami jadilah imam yang baik lah gelem jujur pak kasus rumah tangga di Indonesia aku ngeri saya ngerti artis saya ngerti artis kalau di Jogja itu kasus perceraian paling tinggi di gunung kita soalnya di gunung kita biasa saat ngerabi matang di kita di gunung kita biasa nonton wayang sarkarung sikile papat aku mbak hati kok iso gak aku pengen jajal aku milan yuan sebuah larping rabaiki anaknya tenang tulung lanjutkan dilamar calanang sehingga pertamanya kembetan ibadai pekerjaan mu apa gajimu piro orang tahu islam apa orang orang kristian orang orang hidup orang orang di pekerjaan di gaji diselamat balik mati mati sabuk mati manca jalan ganteng sabuk mati 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 bu dan diwangwedok da'wah sebagai seorang istri milos yang mau kulamatur aljanatu ta'adhamil umat syurga itu terletak di bawah kaki ibu itu hadisnya anak apa hadisnya ibu bancer bisa mengamankan cangkepnya orang ini enggak ya ngombe kopi mangane nongko gusmip tangaji dicreweti karo rondo gendong gede okeh lumuti pokong gede okeh aljanatu ta'adhamil umat syurga itu terletak di bawah kaki ibu itu bisa dilihat dari dua aspek iso didalok sebagai dalile anak iso didalok sebagai dalile ibu lak dalile anak ini nanti aku bahas tentang podcastnya mas jaddy korbuser yang mau aku posting ruwame ternyata instagram aku jaddy korbuser masuk islam melalui gusmip tangan salah jalan nah saya ngonek kekula ini ku ustadz saking jember ternyata kena kasus asusila merekosa sebelah santri empat ustadzah ini ku wangnya sinten saya ngelok kekula pak nur yasa melebu islam dady korbuser melalui gusmip tangan ku salah jalan kualat dady korbuser masuk islam melalui gusmip tangan salah jalan eh wangnya kena kasus asusila milawa kula jawab mungkin benar dady korbuser masuk islam melalui gusmip tangan salah jalan tapi alhamdulillah tidak salah lo bang aku yang ngonek nah lakuan aku jadi sedih ini kanceng-kanceng youtuber jadi potong weng 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 siapa Tuhanmu? kamu nanya langsung kebuk ada asas manfaat surga itu terletak di bawah kaki ibu itu tidak hanya hadisi anak tapi juga hadisi ibu kalau dilihat dari kacamata seorang anak itu hadisi anak hadisi anak tergantung hormati marang ibu, tapi sebagai ibu anda harus menjawab surga anak tergantung kelakuan ibu saat ini kata ibu yang kelakuan orang nyurga ke anak, anak patang bulan yang ke dunia diwene asih, malah diwene susu kaleng, susu sapi anaknya di pembantu ibu 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 tuani 10 tahun ibu ibu tak tiap Pajanik Magot Hali Asmoro Rabi Karowong Lio Belenjani Tresnakuna Solawat Singbender Ya Rabibir Wilda Singbender Ya Rabibir Kisah menalik, kendangan otok lirik, berasa pantur-pantur Jangan masing-masing pantur Ya robbibil Balik maka Wa ghafirlana mamadun Huwal habib Jangan masing-masing pantur Berkahir rondo matamu Ya Allah Ya Allah Kau kecet-kecet kaya kau tangan Nomor 2 asas manfaat Milo kulo suun jenengan apapun profesinya Tolong manfaat Tukang foto ya manfaat Di foto Di viral Pokoknya Indonesia ku kuabe manfaat Asasnya manfaat Luwai seneng memberi daripada menerima Luwai seneng nyumbang, tinimbang, disumbang Luwai seneng traktir, dirimbang, ditraktir Wah Indonesia mesti ayem bu Jangan masing-masing Jangan masing-masing Jangan masing-masing Manfaatnya kata Mesti Diling-iling sepanjang zaman Soekarno-Hatta Manfaatnya oke Jadi jeneng bandara Jeneng jalan Stadion Soekarno Jalan Jenderal Sudirman Mereka Sudirman manfaat Diponegoro Manfaat Milo kaya Pak Nur Yasa kok manfaat Minimal sesok jadi jeneng WC Mumpaman Aku ngising yang WC Nur Yasa Jadi kan mau ngerti cerita kalau Ada orang magelang Teng Kalimantan Jadi ada tiang Ini kita ngomong manfaatnya Ada tiang pedalaman Kalimantan Selatan Anaknya Rabi matang telung bulan Ngefans banget kali Gus Mipta Membengi nonton Youtube Nanti sebenturu Niku ngelindur Nyebut jenengnya Gus Mipta Untungnya yang ngelindur Pedalaman Kalimantan Laksin ngelindur Muntilan Kan dikira yang matangi aku Lama terkara Bapak nih Pak Mbak jenengkan tindak Teng Yogyak Teng dalami Gus Mipta Jaluk greeting Ucapan Untuk kehamilan saya Ditangi sih karo anak Bapak emangkat sangu duit 500 sewu Sampai Banjarmasin Duit yang entek Bingung aja Nyebrangteng Semarang Akhirnya nopo Tengak dingu Ono trek lewat Ndelalah Ono trek bokongnya Dilukis gambar Gus Mipta Nuh Mbak Napa jangan salah Saya tuh kemarin mendapatkan Anugrah dari labrit Lembaga prestasi Indonesia dan dunia Dalam tiga kategori Salah satunya apa Sebagai selebritis yang paling banyak Wajahnya dilukis di bokong Trub Sebagai kategori Pembuatan Tengah 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 kalau jamaah Ego semifta sanggung pun di Pak Magelang kok jengan tingkat dengan apa kalau bingung aja tidak tindak tempat Ego semifta kentai an sanggung gampun pak jengan mungkin kalau diri ke dukin dalam Ego semifta jajal mau kelawan bokong terkmaon iso meneh syafaat apa meneh yang jenengan hati ini digambarkan jeng Nabi mesti nih setahun pengajian sebu lokasi sebulan itu rata-rata 100-120 lokasi berapa permintaan pengajian ke pondok setiap hari 500 permintaan setahun kalau ngaji sebu berarti permintaan sebulan nutup 15 tahun pertanyaannya aku kelaunnya kapan melatang mobil gile memet dasku sumpah memet dasku tak kapan masuk kelaun kok ini mobil aja kok ngendir loh ibu masuk jangka memang gini wantem ini kapok jadi ini telur ini salah si jenis ini ini blankon lambian blankon model ini ini blankon jenderal sudirmanan saya lanjut dengan takon yang perajin-perajin itu namanya jenderal ala gusmitah ngelapas muktamar NU dalam Lampung ini kalau konser kali band padi di Jakarta aku lelang blankon 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 apa yubi loh sangat ngatus juta kalau sumbangnya itu NU ya aja lah blankon mau sangat ngatus juta pia sarungi apa meneh isi ini isi ini blankon wah ini ini panoriasa ini ngarep keundangnya rahmaham kulo haji tak kone mahada ini apa mau memet dasku blankon bahasa harapnya apa akhirnya kulo jawab hada blankon tak kone karo ngarep mahua blankon blankon itu apa tak jawab ini urroksi wadai endas akhirnya blankon kulo di jalo taal 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 isi talif rinion ngili-ngili blankon mu diwomba ambu ya kecutok goblok aku udah tau ngambung akhirnya tak kok ini wah mahada ini apa ada bom apa kayak ini bom matamu kuya kulo jawab hada mondolan ini latihan budaya jadi kan ini sama beda ini blankonnya wong yugjo karo solo beda ini tempat ini wong solo kerepes wong yugjo bendol apa wong yugjo ngai blankon bendol ini ngambung buri soalnya ngarep menutupi mataku lah boh teniku alasani kenapa kok memendolani ngambung buri karena penyesalan itu tempatnya di belakang karena kalau di depan namanya pendaftar asas manfaat bokong truk mohon manfaati maksudnya 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 minimal anakmu tolong diopini ingat bapak ibu kita tidak bisa minta dilahirkan oleh siapa tapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa lah pengen manfaat generasi koran ini yang paling tanggung jawab seorang ibu anaknya dati api anaknya dati api anaknya dati api seorang anak itu anak ini ibu asas band semok depan semok belakang ini atau semuanya angguman maksudnya bojone wayu tapi nakal anaknya nabino sing songko bojo niki namini wilab binti ajwil nikku nakal kabeloro anaknya Sintan kanankaro balus anak turun sing bakar Nabi Ibrahim jenengi namrut berarti nopo generasi manfaat itu dilahirkan oleh seorang ibu yang istimewa melok lo seneng pengajian sanggon-gon kok sing rawa sing paling kata wong wedok soalnya kesempatan saya mendidik generasi manfaat ingat ketika engkau mendidik seorang laki-laki berarti kamu hanya mendidik sebuah seorang saja tapi ketika mendidik seorang perempuan berarti kamu mendidik sebuah generasi hebati wong wedok itulah yang dimaksud dengan surga itu terletak di bawah kaki ibu anakku lho takon Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu aku menengwai sing takon besar umur patang tahun anakku takon meneh Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu aku menengwai anakku yang bengok ala-ala kiai viral raison jawab Hai akhirnya kalau takon ikut akan apa tadi Abah kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu tak jawab iya nak surga itu terletak di bawah kaki ibu kenapa karena kalau diantara dua kaki ibu surganya Bapak Iya anakku melu jawab Oh alah pantas kemarin Bunda jalannya pelan-pelan Emang kenapa dek takut surganya rusak generasi manfaat min khusnil islami maritarkuhu malaya nih masih ada dua pasal kita lanjutkan pengajian tahun depan aku capek moco hasbi robin yang telur barang-barang hasbi robin jallallah cukuplah Allah yang ma'akung sebagai penolongku mafi kolbi khairullah tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah Nur Muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya la ilaha tidak ada Tuhan kecuali Allah milah asas manfaat jengan ditonggok muslim yod api ditonggok kristen api budo api manfaat ojo musuhat terakhir sadrinya kulah tutup kulah paling benci kasus-kasus persekusi atas nama agama kulah niku ingin di WSMS koncok kulah tenggok gorgus ada persekusi ada keluarga kristiani sembahyangan digerutuk wang islam lah wang sembahyang ngok raintuk nih ngomau mahe dewe jengan duitonggok kristen dino minggu ni ngomah tulung jengan kandani bau kono makat ni gerijo paling konon jawab Allah cangkemu yuratao ni macit weh paling ngonok ayo sing islam ni macit sing kristen ni gerijo sing hindu ni wihara semuanya insya Allah ini saya akan mendapatkan pertolongan hari ini saya akan mendapatkan pertolongan saya akan mendapatkan pertolongan saya akan mendapatkan pertolongan Saya akan mendapatkan pertolongan �ф maafi kalbi ghoirullah nur muhammad salam la ilaha hasbi rahim jalla Allah maafi kalbi ayol nur muhammad salam la ilaha maafi kalbi Allah maafi kalbi Allah maafi kalbi maafi kalbi Allah marzukna min ahli sunnah wal jamaah Allah marzukna bi khusnil khatimah Ya Allah, Ya Rab siapapun yang hadir dalam keadaan sakit engkau angkat semua penyakitnya, Ya Allah siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah engkau berikan jalan keluar dan solusinya, Ya Allah siapapun yang hadir kesusahan ekonomi engkau angkat ekonominya, Ya Allah siapapun yang datang dengan cekala hajar dan cita-citanya engkau kabulkan hajar dan cita-citanya, Ya Allah Ya Allah, Ya Rab berikan kepada kami kebaikan di dunia ini, Ya Allah dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah kebaikan kelak di akhirat jauhkanlah kami dari seksa kubur jauhkanlah kami dari seksa neraka jauhkanlah kami dari seksa di padang masyar dan jadikan akhir hidup kami khusnil khatimah Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa gina agaban nar walhamdulillahi rabbil alamin serta ya panitia maturnuhun hadhanallah wa ayyakum ajum'ain walafuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati